Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya ED of Hial Speed 26 Kali ini Kita akan Membahas Tentang bagaimana Cara mengatasi Mesin dua tak kita yang Empos Kita langsung saja ke pokok pembahasannya Ada beberapa faktor yang mengaruhi Kinerja mesin motor dua tak Selain Porting Desain porting dan Arah dari porting Beberapa Faktor tersebut itu Antara lain kurangnya Pembagian pada Subjek yang akan Kita kerjakan atau yang akan kita garap Misal kita Menggunakan motor tersebut Untuk apa Perkotaan, touring, road race Drag bike dan sebagainya Dari sini Kita bisa Memilah atau Kita bisa Membaginya Supaya apa Kita bisa Menentukan Durasi di Masing-masing Spesifikasi tersebut Itu yang pertama Untuk yang kedua Itu ada di Perhitungan Kita sering Istilahnya itu Menyepelekan perhitungan Padahal kalau kita Garap motor itu Di perhitungan itu Sangat penting Ibaratnya Kalau kita itu Males Ngehitung Pasti Hasil yang kita dapat Juga Tidak akan Maksimal Setiap mesin Jelas mempunyai Spesifikasi yang Berbeda Maka Oleh sebab itu Kita perlu Menyesuaikan Spesifikasi yang akan Kita aplikasikan Ke motor kita Itu tidak jauh Dari presentasi Bawaan Pabrik motor tersebut Jadi kalau kita Garap Mesin Dua tak Itu Jangan terlalu Over Sedikit-sedikit Saja dulu Dan Usahakan Presentasinya Itu Mendekati Dengan Hitungan Pabrik Di video saya Yang sebelumnya Sudah sering Saya bahas Dan sudah Saya jelaskan Cara menghitungnya Terus Rumus Buat Sequishnya Itu Sudah Lengkap Tinggal Kalian Buka Saja Nanti Saya tuliskan Linknya Di deskripsi Untuk kalian Yang Pengen Handal Atau Jadi spesialis Dua tak Bisa langsung Subscribe channelnya Oke Kita Sambung Lagi Semisal Kita mematok Tinggi Buang Yamaha VCR Setinggi 30mm Tentu Saat Kita Melakukan Pembusuran Itu Akan Berbeda Apabila Kita Mematok Tinggi Yang sama Di blok Rx Kenapa Kok bisa Berbeda Karena Langkah Dari F1ZR Dan Rx Itu Sangat Berbeda Jadi Kalau Kita Ngomong Soal Tinggi Di Egghouse Blok Dua tak Kita Tinggi Tapi Kita Ngomongnya Durasi Karena Pembacaan Yang Akurat Atau Yang Presisi Itu Kita Menggunakan Busur Derajat Dan Untuk Durasinya Di Motor F1ZR Itu Kalau Kalian Masih Menggunakan Piston Oversize 100 Kebawah Yang Penting Jangan Oversize 100 Keatas Tinggi Si Lubang Transfer Itu Yang Lima Itu Kalian Usahakan Kalau Speknya Buat Turing Berada Di 41 Itu Maksimal Jangan Sampai Lebih Dari Itu Untuk Egghouse Kalian Usahakan Jangan Lebih Dari 29 Kenapa Saya Menyebutkan Tidak Lebih Dari 29 Karena Kalau Lebih Dari 29 Saya Kira Itu Durasinya Udah 190 Lebih Mungkin Untuk Detailnya Nanti Di video Saya Berikutnya Kita Sama-sama Busur Berapa Durasi Standar Blok SR Dan Berapa Durasi Yang Sudah Diporting Maaf Untuk Spek Turing Untuk Lebarnya Kalian Usahakan Persentasi Itu Jangan Sampai Lebih Dari 73 Karena Kalau Kalian Lebih Dari 73 Persentasi Tingkat Ketahanannya Ringshiker Itu Tidak Akan Lama Biasanya Boros Ringshiker Cepat Aus Ringshikernya Tidak Bakalan Tahan Lama Dan Untuk Durasi Eh kok Durasi Untuk Besar Leheran Kenalpot Kan Yang Video Kemarin Sudah Saya Sebutkan Maksimalnya Berapa Minimalnya Berapa Intinya Kalian Tentukan Dulu Kegunaan Mesin Tersebut Untuk Keperluan Apa Harian Atau Untuk Turing Outrest Driveback Dan Sebagainya Karena Setiap Setiap Spesifikasi Mesin Yang akan Kita gunakan Untuk Rest Dan Harian Itu Sangat Jauh Berbeda Jadi Kita Tidak Bisa Mematok Ukuran Itu Sama Sama Seperti Gini Mas Misal Ini Ukuran Untuk Rest Diaplikasikan Ke Harian Nah Pasti Kalian Bonceng Mak Kalian Ke Pasar Misal Bonceng Mak Ke Pasar Di Lampu Merah Kalian Slip Kopling Terus Seperti Itu Kurang Lebihnya Jadi Kita Fokus Kegunaan Motor Tersebut Untuk Apa Harian Atau Untuk Kompetisi Untuk Yang Berikutnya Jika Kalian Itu Mengalami Ngempos Di Putaran Atas Kalian Bisa Setting Di Pengapian Karena Pengapian Ini Juga Penting Atau Kalau Kalian Itu Pakai Pengapian Yang Imitasi Di Motor Dua Atas Itu Biasanya Memang Tenaganya Kurang Maksimal Walaupun Kalian Sudah Melakukan Pemortingan Dengan Benar Arah Portingan Dengan Benar Tapi Hasilnya Tidak Akan Optimal Karena Di Mesin Dua Atas Itu Pengapian Sangat Penting Dalam Artian Penting Saya Enggak Harus Mewajibkan Kalian Memakai Sper Pake Standar Tapi Dengan Satatan Itu Standar Yang Original Jangan Pake Standar Yang KW Seperti Itu Untuk Yang Berikutnya Itu Ada Di Settingan Red Valve Tenaga Ngempos Juga Bisa Berasal Dari Red Valve Itu Misal Ada Kebocoran Atau Usia Dari Membranya Memang Yang Sudah Tidak Layak Itu Akan Mengakibatkan Tenaga Motor Kalian Ngempos Dan Untuk Tips Yang Berikutnya Ini Masih Seputar Tenaga Yang Ngempos Kalian Itu Kalau Garap Mesin Duantak Jangan Sampai Overdosis Disini Overdosis Disini Overdosis Spek Karena Itu Blok Blok Yang Masuk Ke Bengkel Saya Kebanyakan Porting Itu Lebih Mengarah Ke Spek Kompetisi Padahal Motor Tersebut Dipergunakan Untuk Harian Kalau Buat Harian Atau Buat Ya Santai Santai Itu Enggak Bisa Motor Bawahnya Itu Minta Kenceng Terus Dari Sini Malah Enggak Bakalan Enak Kesannya Belajar Desain Mesin Balap Itu Berasal Dari Kita Belajar Dulu Buat Mesin Standar Jadi Enak Dan Nyaman Jadi Jangan Langsung Ke Mesin Balap Yang Ada Apa Nanti Kalian Juga Akan Overdosis Tutorial Kalian Belum Paham Cara Mengerjakan Yang Standar Kalian Sudah Meloncat Ke Spek Kompetisi Sebenarnya Kalau Yang Nyambung Ya Bisa Bisa Saja Tapi Alangkah Baiknya Kita Itu Bertahap Dari Proses Yang Kecil Dulu Intinya Itu Jangan Kita Buru Buru Pengen Bisa Kita Pahami Dulu Jadi Kalian Belajar Dari Yang Gampang Dulu Baru Ke Tingkatan Berikutnya Kurang lebih Seperti Itu Bisa 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 Bisa